Kita kembali ke dalam negeri, 350 bonsai se-Indonesia mengikuti festival bonsai Nusantara di Surabaya, Jawa Timur. Mereka akan bersaing merebut predikat bonsai terbaik. Bonsai seharga 1 miliar juga ikut dalam festival. 350 bonsai atau tanaman yang dikerdilkan ini berasal dari berbagai jenis, seperti beringin, baobab, adenium, dan adalea. Festival berlangsung sampai 2 Desember 2018 mendatang. Meski di hari kerja, cukup banyak warga yang menyepatkan datang ke Taman Surya Surabaya untuk menikmati bonsai-bonsai yang indah ini. Itu setiap orang yang bisa menyalurkan hobinya atau bisa melihat suatu keindahan, itu kalau di bidang medis ada yang namanya hormon endorbin. Hormon endorbin itu membuat kita rileks, mas. Jadi yang kita stres di kantor, ini bisa lebih rileks. Salah satu bonsai yang ditampilkan adalah jenis vikus mikrokalpa atau beringin Jawa seharga 1 miliar rupiah. Menurut Panitia, bonsai kepunyaan pengusaha asal Jakarta ini sudah berumur 100 tahun lebih. Umur yang tua, kemudian estetika bonsai, dan juga bentuk yang proporsional itulah yang membuat bonsai ini dihargai seharga 1 buah rumah mewah. Kalau kita bicara harga, saya kira pantas karena untuk mempertahankan pohon selama itu, itu juga tidak mudah. Kemudian bicara nilai estetika, nilai seni, dan lain sebagainya, pohon ini sudah mewakili pohon tua di alam. Sehingga, apa namanya, dinyatakan bonsai dengan nilai yang cukup baik. Meski demikian, tidak selalu yang mahal adalah yang terbaik. Bonsai-bonsai lain tetap punya kesempatan mengalahkan bonsai 1 miliar itu. Dewan juri punya penilaian sendiri untuk menentukan siapa bonsai yang terbaik. Cutting daun yang tidak tepat, pada saat lomba baru setengah tumbuhnya, baru sebagian, atau seperempat, kira-kira begitu. Jadi, kan itu tidak mendukung penampilan. Terus mungkin ada percabangan yang lagi baru mau coba dirawat, baru potnya mungkin tidak tepat lagi, kira-kira. Mahal belum tentu terbaiknya? Oh, belum tentu. Yang terbaik pasti yang mereka berkarya yang paling baik. Penggemar seni bonsai yang berasal dari Jepang ini cukup berkembang. Di Surabaya, Jawa Timur saja, ada 10 komunitas bonsai. Salah satu komunitas terbesar adalah rumah bonsai yang punya 700 orang anggota. Rangga Umara, Surabaya. Terima kasih telah menonton!